Dia pemirsa sementara itu sempat viral dan menjadi wisata dadakan. Jembatan Pulau Bromo di Mantuil Banjarmasin Selatan ditutup untuk umum lantaran di serbu banyak warga. Keputusan menutup oleh Wali Kota Ibn Sina guna menghindari adanya kerumunan yang berpotensi besar terjadinya penularan COVID-19. Usai meresmikan pembangunan Jembatan Pulau Bromo di Kelurahan Mantuil Banjarmasin Selatan Senin kemarin, Wali Kota Ibn Sina menutup untuk umum kawasan jembatan seharga lebih 40 miliar rupiah itu sebagai destinasi wisata baru. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan yang memicu penyebaran COVID-19, mengingat beberapa hari lalu jembatan ini sempat diserbu masyarakat. Kami pastikan dalam persenian ini tidak ada kerumunan dan ini adalah satu kebanggaan bagi warga kota. Oleh karena itu, kami tetap menghimbau siapapun yang mau ke sini tolong jaga program kesehatan. Dan sementara akses untuk warga memang masih bisa tutup, tapi setelah pembukaan ini untuk warga kita izinkan, kita untuk pengunjung masih ditutup. Karena situasi kita yang masih pandemi ini, kita tidak ingin terjadi klaster penularan COVID-19. Jembatan gantung sepanjang 252 meter ini dibangun pemerintah sebagai akses warga Pulau Bromo menuju kota. Namun uniknya bentuk bangunan membuat fasilitas penyeberangan ini banyak dikunjungi untuk bersantai dan bersuafoto. Dari Banjarmasin, Suhardian, Ainyus melaporkan.